Hai mimpi-mimpi ya putar amat rambat apa-apa tihan saya Halo sobat sloker mania berjumpa lagi dengan channel ayo diva Hai kalau kali ini kita belanja kebutuhan untuk pembangunan warung bersama dengan Bapak Ratno dan Bapak Ri belanja kebutuhan kayu untuk pembangunan warung sederhana belanjanya kita diturunkan bimbar Prasimantoro Udebaroka kita berbelanja untuk semua kebutuhannya lengkap di sini ada kayu-kayunya tinggal milik dan ukuran tertentu harganya pun terjangkau jadi bagi teman-teman yang ingin membeli atau berbelanja kebutuhan kayu bisa datang di Udebaroka dijamin barangnya bagus dan harganya ya bisa dinego bisa juga nanti kasih kortingan juga sama pembelinya eh pembelinya sama penjualnya setelah selesai berbelanja kita siap-siap untuk cus diangkut perjalanan ke rumah untuk diproses berupa semoga memahat memasah memahat 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 selain minimalisir pengeluaran anggaran kita juga dibantu dengan gotong royong oleh banyak pihak terima kasih atas contohnya pada semua pihak yang telah membantu termasuk Mas Pejo yang membantu saya menyerut sebagai tukang amatiran warung saya kerjakan sendiri termasuk menyerut dan dibantu oleh tukang-tukang yang ahli tentunya saya belajar menyerut sebisa mungkin sebagusnya tapi jadinya lama hehehe proses pengerjaan dikerjakan di rumah dengan mengunduk mengandalkan atau menggunakan alat yang modern kalau juga tukang-tukang profesionalnya ada Mbak Santo Pak Tri Pak Selamet Pak Ratno dan saya tukang amatiran terima kasih setelah proses penyerutan kurang lebih dua hari hari kita lanjut planning untuk pembangunan dasar yaitu berupa cor atau dikasih alas dengan semen pembangunan adalah video dokumentasi pada saat pembangunan warung cocem drink ada juga yang membantu Bapak Narto terima kasih sudah membantu Bapak Ato Bapak Sarpono dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu pembangunan pembangunan dimulai dengan gotong royong dan sederhana sekali warungnya cuaca yang terah ternyata pada sore hari kurang bersahabat pada sore hari terjadi hujan yang mengakibatkan kita berteduh sambil ngopi ngopi cuy bikin teh wedangan gorengan ala nyonya payjem dilanjutkan pada malam harinya kalau sudah sudah selesai kita adakan syukuran berupa sekedar makan makan bersama warga sekitar yang dipimpin oleh Bapak Narto dan terima kasih kepada Bapak Sukito atas menu ikannya dari Pantai Sareng kita bersantap-santap makan bantuan dari Bapak Sukito berupa ikan yang sudah siap kita tinggal menggorengnya kemudian dilanjutkan acara seperti biasa remi ya tapi acara ini acaranya dimulai dengan acara ucapan atau pembukaan seperti biasa kemudian nanti dilanjutkan doa oleh Bapak selamat ini adalah penampakan warung yang belum finishing di chat dan sekarang kita nge-chat bersama bukci ini adalah suasana penampakan warung yang sudah dibuka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih